Oke anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Ustadz Khasiun di pelajaran TIK kelas 5 Oke, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin Pertemuan yang pertama, yaitu mengenai Microsoft PowerPoint Kemarin di pertemuan pertama kita sudah belajar mengenal apa itu Microsoft PowerPoint dari tampilan awalnya Dari kegunaannya juga, kita sudah mempelajarinya kemarin Untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkannya dengan membuat slide PowerPoint Dengan desain dan insert picture, insert sound dan video Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran Mari kita awali dengan membaca bahas malah Bismillahirrohmanirrohim Oke lanjut Langsung ke pembelajaran Langsung saja kita buka Microsoft PowerPoint kita Oke, karena kita masih belajar permulaan Kita menggunakan blank presentation Oke, kemarin kita sudah belajar ini Tampilan ini, lembar kerja ini dari Microsoft PowerPoint kita Kali ini kita akan mencoba membuat slide sederhana Dengan memanfaatkan desain Di mana desain itu? Desain itu ada di menu bar Dan juga Memasukkan beberapa media Yaitu picture Di sini nanti ya Picture Sound Atau audio Dan video Oke Langsung saja kita akan Mencobanya Oke, kita mulai dengan Merubah layout Atau tampilannya Tampilan dari blank presentation ini ya Yang putih ini Dengan Menggunakan Design Oke, kita klik design Nah, di sini Di Microsoft PowerPoint Secara standar Kita akan disubui Design Atau background Background secara Defaultnya Atau bawaan dari Bawaan dari Microsoft PowerPointnya sendiri Jadi sudah ada pilihannya ya Untuk kita Kita bisa milih ini Bisa milih ini Bisa milih ini Bisa milih ini Terserah kita ya Kalau kita mau Merubahnya Kita bisa Menggunakan Customize ini Ya Karena kita masih belajar Di permulaan Kita menggunakan Yang ada saja dulu Oke Ustadz menggunakan Ini saja Oh, bukan Kita menggunakan Ini saja yang gampang Oke Kita sudah bisa Menggunakan Design Ya Kita sudah bisa Menggunakan Design Atau merubah Design Layout Atau background Dari Dari slide Yang akan kita Buat nanti Nah Seperti ini ya Contohnya Contoh-contoh Dari desainnya Oke Selanjutnya Kita akan Membuat Atau Memasukkan Gambar Gambar Kedalam Slide Presentasi Kita Oke Sebelumnya Kita Membuat Judul Dulu Judulnya Apa ya Belajar Belajar Bersama Oke Agar Agar Lebih Rapi Kita Ketengahkan Tadi ya Oke Ustaz Tulang Nah Seperti ini Tadi Agar Lebih Rapi Kita Ketengahkan Ini Yang Dulu Sudah Kita Belajari Untuk Menengahkan Merapikan Rata Tengah Dengan Ini Bisa Langsung Diklik Atau Dengan Shortcut Control E Nah Langsung Ya Oke Lanjut Ke Kolom Berikutnya Ke Tempat Yang Berikutnya Ini Kita Akan Memasukkan Gambar Oke Gambar Yang Akan Kita Pilih Pilih Adalah Kita Coba Ini Saja Kok Nggak Ada Ya Nah Kita Coba Ini Saja Sebentar Ya Nah Ini Adalah Kita Oke Kita Sudah Berhasil Memasukkan Gambar Kedalam Slide Presentasi Kita Nanti Untuk Lebih Jauh Kita Bisa Membuat Tampilannya Atau Tampilan Dari Presentasi Kita Itu Bisa Lebih Cantik Lebih Bagus Lebih Indah Dengan Menggunakan Transaction Animation Dan Yang Lain Ya Karena Kita Belajar Dari Permulaan Kita Membuat Yang Standar Dulu Dengan Seperti Ini Oke Karena Kita Sudah Bisa Masukkan Gambar Atau Picture Kita Lanjut Ke Yang Berikutnya Oke Karena Disini Sudah Ada Isinya Kita Buat Slide Baru Kita Bisa Membuat Slide Baru Dengan Menekan Ini Ya Dengan Ini New Slide Tinggal Pilih Mau Slide Apa Atau Langsung Dari Sini Langsung Kita Enter Saja Ya Dari Sini Langsung Kita Enter Saja Nah Seperti Ini Langsung Membentuk Slide Baru Oke Di Slide Yang Baru Ini Kita Akan Sebentar Kasih judul Dulu Kita Akan Memasukkan Insert Sound Atau Insert Audio Disini Sudah Ada Pilih Seperti Tadi Kalau Mau Insert Sesuatu Memasukkan Sesuatu Kesini Nah Disini Sudah Ada Pilih Masukkan Gambar Masukkan Gambar Dari Online Atau Mengambil Dari Online Bukan Dari Komputer Langsung Dari Online Bisa Ini Dari Video Dari Online Karena Untuk Kali Ini Kita Memanfaatkan Menu Menubar Insert Insert Kita Langsung Kesini Masuk Ke Insert Pilih Audio Nah Disini Di Pilihan Audio Ini Ada Audio Audio Yang Kita Pilih Dari Komputer Kita Atau Dari Laptop Kita Tinggal Mengambil Dari Komputer Atau Laptop Kita Atau Kita Merekam Sendiri Audio Kita Kita Coba Dulu Kita Coba Yang Ini Dulu Kita Coba Yang Dari Komputer Atau Dari Laptop Kita Dulu Kita Coba Masuk Masuk Ini Dulu Nah Sudah Masuk Bagaimana Caranya Untuk Mengetahui Kalau Kita Sudah Masukkan Audionya Kita Bisa Mencobanya Play Disini Sudah Ada Kalau Kita Arahkan Kursor Ke Gambar Ini Gambar Toa Gambar Sound System Ini Nah Langsung Akan Muncul Untuk Play Ini Tinggal Kita Play Kita Coba Ini Kita Sudah Bisa Berhasil Memasukkan Audio Ke Lembar Presentasi Kita Atau Ke Slide Kita Oke Yang Kedua Kita Coba Memasukkan Yang Rekaman Nah Kita Coba Merekam Suara Sendiri Tadi Kan Sudah Melalui Komputer Atau Laptop Kita Sekarang Kita Coba Untuk Yang Rekaman Nah Kalian Merekaman Akan Muncul Seperti Ini Kita Namai Dulu Ya Kita Ganti Namanya Suara Kita Kalian Bisa Namai Apapun Terserah Kalian Dan Bagaimana Cara Memulainya Yaitu Kita Meng Klik Ini Tombol Button Tombol Atau Button Yang Berwarna Bulatan Merah Merah Ini Oke Bisa Kita Mulai Kita Klik Lalu Kita Halo Nah Oke Sudah Kita Coba Ya Lalu Kita Halo Nah Sudah Berhasil Kita Sudah Berhasil Memasukkan Memasukkan Audio Dengan Cara Merekam Sendiri Oke Oke Kita Sudah Berhasil Melakukan Tadi Insert Gambar Yang Kedua Insert Audio Dari Komputer Atau Laptop Yang Ketiga Insert Audio Dengan Cara Kita Merekam Sendiri Yang Ketiga Yang Terakhir Kita Memasukkan Video Ya Oke Kita Enter Untuk Membuat Slide Yang Baru Oke Kita Masuk Ke Insert Ini Sudah Di Insert Kita Masuk Insert Ke Video Nah Disini Sama Seperti Yang Audio Tadi Ada Dua Pilih Kita Bisa Ngambilnya Dari Online Dari Video Video Online Dari Youtube Dari Apa Yang Menting Online Atau Kita Langsung Mengambilnya Dari Komputer Atau Laptop Kita Karena Ustaz Sudah Menyediakan Di Laptop Kita Coba Untuk Mengambilnya Dari Laptop Oke Nah Kita Coba Berlian Mendunia Oke Kita Sudah Berhasil Memasukkan Video Kedalam Slide Presentasi Kita Beri Nama Biar Lebih Menarik Sudah Oke Okay Judul Videonya Adalah Berlian Mendunia Sama Seperti Audio Tadi Bagaimana Cara Untuk Mencoba Videonya Berhasil Atau Tidak Caranya Kita Arahkan Ke Medianya ke video atau ke audionya karena ini video kita arahkan ke videonya nah disini akan muncul gambar play disini atau kita klik videonya disini disini akan muncul playnya langsung ya oke kita coba berhasil apa tidak kita memasukkan video ini terkadang karena terkadang kita berhasil dalam masukan tapi videonya rusak atau medianya tidak support tidak mendukung ke microsoft powerpoint kita coba kita coba oke dan ternyata berhasil kita memasukkan video ke dalam slide presentasi kita untuk agar lebih menarik atau bagus dipandangnya kalian bisa menghiasinya dengan merubah desain backgroundnya dengan memberikan gambar apa gambar apa itu yang jadi ini bisa dijadikan satu di video dijadikan gambar ada gambar ada gambarnya backgroundnya juga bisa diganti nanti kita bisa belajar kedepannya ya oke sampai disini dulu materi kita kali ini selanjutnya selanjutnya anak-anak ada tugas setelah ini buatlah buatlah slide dengan memanfaatkan desain dan juga memasukkan atau insert gambar seperti ini gambar sound suara atau suara sound atau suara atau audio bisa memilih salah satu merekam boleh mengambilnya dari komputer juga boleh dan yang ketiga memasukkan video videonya terserah kalian dan untuk desainnya juga terserah kalian mau diperba mau dipercantik mau diperindah mau yang dibagus-baguskan seperti apa terserah kalian tergantung kreasi kalian oke oke sekian dari ustad pesan dari ustad tetap jaga sholat lima waktunya tetap mengaji di rumah taat dan patuh membantu orang tua di rumah dan yang paling penting tetap jaga kesehatannya kesehatan sendiri kesehatan keluarga dan lingkungan sekitar oke ustad akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati